Jangan sampai ketinggalan update terbaru dari MVP Entertainment ID Dengan subscribe atau klik tanda lonceng di bagian kanan Pasti soal Deni, iya kan? Iya, mah Tapi, mama jangan kasih tau opa sama papa ya Soalnya aku nggak pingin kalau mereka sampai salah paham Terus mereka sampai harus ribut datang ke kampus, ya? Oke, ya sudah-sudah Oke, sekarang gini Opa pengen kamu lihat foto cowok ini Dia ini anaknya temen opa yang mau dikenali sama kamu, sayang Lihat nih fotonya Wah, aku kan udah bilang Kalau aku tuh lagi ngapain punya pacar Mama tau, sayang Tapi kan maksud opamu itu baik sekali Gini aja Sekarang kamu pegang foto ini Nanti kalau kamu udah tenang Kamu lihat Dan kamu kasih komentarnya sama opa, ya? Oke Mau mandi, ya? Iki 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 Seperti mana ya? Pobi, dari tadi Bunda perhatiin kamu kok ngurang terlalu ada apa sih? Tapi, Pobi lagi sedih Bunda. Pobi bikinin teman Pobi, Denny, jadi keluarin dari kampus. Pobi ingin bantu dia, tapi dia ingin hadapi masalahnya sendiri. Coba kalau ada Papa, dia pasti bantu bagaimana caranya untuk menghibur Denny. Ngomong-ngomong tentang Papa, Pobi jadi kangen. Ngomong-ngomong Papa, aku nggak pulang-pulang ya. Eh, Pobi sayang, Pobi bantu Oma ke kamar ya. Kayaknya kaki Oma ngilu sekali. Ya sayangnya, yuk sekarang yuk. Pop, tolong ngantar Oma ke kamar cepet ya. Iya, Ma. Aduh, teman-temannya kumat ya Tante ya. Aduh, hati-hati Tante. Tante bisa jalan? Bisa, bisa. Hati-hati, hati-hati. Hati-hati Oma ya. Pobi, ambilin obatnya Oma di kamar di dalam laci ya. Langsung kasih Oma minum. Iya, iya, Ma. Tante bisa lo Tante? Bisa, bisa. Hati-hati. Pop, itu obatnya Oma jangan ketukur sama obat Mama ya. Iya, Ma. Lo tau kan yang botolai ijo itu? Iya, Ma, Ma. Oma juga sih. Kalo minum obat kan ada aturannya. Anita, kesian sekali si Popi. Sampai sekarang, saya belum berani bilang sama dia. Kalo papanya sudah tiada. Dia pikir, Jimmy sampai sekarang masih ada dalam perawatan. Seandainya Indah dan Dandi ada di sini. Pasti mereka bisa membantu Popi untuk meringankan bebannya. Gimanapun juga, mereka kan saudaranya Popi. Saya jadi kangen sama mereka. Sedang apa yang mereka di sana? Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Pisang merasuni. Adakah demás situasi? Nabi ke majaud. Walau nih hu它an�를? Dan-awak. Supatang, ibunya, terus tanga matahari. Sangat merupati sebuah yang boleh diminta majaudan. Kamu kenapa? Kamu ada masalah Enggak, enggak ada kok Kenapa kakak mikirin saya ada masalah? Bertahun-tahun Kakak pulang ke rumah Baru sekarang ini kamu membalas dengan nada yang begitu berat Ayo bilang Kamu kenapa sih? Enggak, saya cuman Cuman mikirin kuliah saya Sebentar lagi kan hujan akhir Saya cuman takut Enggak lulus aja Kamu pasti lulus sayang Kak Indah yakin Kamu akan lulus Terus diwisuda Lalu secepatnya kamu akan mendapatkan pekerjaan Persis seperti yang kamu rencanakan selama ini Kakak sendiri kok pulangnya malem banget Terus pakaiannya kayak gini Lagi gak kerja ya? Tadi Mas Erwin Ngajak kakak pergi Kakak enggak ada masalah kan? Tapi kok mukanya muram Enggak Kakak tadi muram Ya karena ngeliat kamu mukanya muram Enggak kakak enggak ada masalah apa-apa Boong Bener Sekarang kita makan yuk Tadi kakak beli Ayam goreng mentega Jab kangkung guah Mau gak? Mau Mau kan? Mau dong Ya Ya Allah Berikanlah hamba kekuatan Karena besok hamba akan mengakui perbuatan hamba di depan para dosen ya Allah Dan Tolong lapangkanlah hati orang-orang yang telah hamba sakit ya Allah Supaya mereka mau mengampuni perbuatan hamba Dan semoga Engkau juga mau mengampuni dosa-dosa hamba ya Allah Ya Allah Kabulkana doa hamba ya Allah Amin Jadi tuduhan kamu kemarin itu hanya bura-bura Iya pak Jadi Sebenarnya kemarin Denny tuh Menghina papa saya Jadi Ya Ya ampun Mita Mita Kamu tahu enggak Gara-gara tuduhan kamu itu Bukan saya dan para dosen yang kamu bohongi Tapi kamu nyaris merusak masa depan orang Kata-kata perkosaan Itu jangan diucapkan sembarangan Kadang-kadang Lidah perempuan itu lebih tajam daripada pedang Dan kamu hampir saja Membuat orang tidak bersalah Jadi rusak masa depannya Sekarang Kamu harus merebus kesalahanmu Saya akan memanggil Denny Dan kamu harus minta maaf padanya Di depan teman-temannya Baik pak Tapi Denny dimana ya Masuk Tadi saya lihat Denny di ruang administrasi pak Pak Dadang Ya pak Tolong panggil Denny kemari ya Tadi di ruang administrasi Sekalian pak Tronton Pak Jul Gue ini ya Baik pak Aduh Minta Minta Masukillah Sekarang kan gue udah gak ada disini lagi Lalu pada belajar yang bener Jangan cewek melulu Tapi ini gak ada ya Ben Ben bener-bener gak ada Lantar kita nyote kamu siapa Memang Ben Kamu dipanggil bapak tekan sekarang juga Kenapa emangnya Saya kan bukan mahasiswa disini lagi pak Saya tidak tahu Tapi kamu ditunggu oleh beliau Sekipatnya Ini apa-apa nih gak ada cerita Di pencet dua kali Ayo ketemenin Enak aja Gak ada enak aja Kesel Leper gue cek Denny Denny Disini Kami tadi sudah Berbicara panjang lipat dengan Mita Mengenai Denny Sekarang Mita pengen bicara dengan Denny Mit Saya 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 minta maaf sama Denny Atas Tuduannya kalau Dia telah memperkosa saya Sebenarnya Sebenarnya itu semua bohong Dan Itu cuma rekayasa saya Karena Karena saya Saya membalas dendam sama Denny Dan Dan Saya juga telah salah Menggunakan posisi saya sebagai wanita Untuk menjatuhkan seseorang Untuk itu Saya minta maaf yang sebesar-besarnya Sama teman-teman Para dosen Dan Terutama sama Denny Saya janji Kalau saya Enggak akan mengulangi hal ini lagi Dan Saya juga janji Kalau Kejadian ini Enggak akan pernah turolong lagi Di kampus tercinta kita Ya Saya juga Atas nama fakultas Mengucapkan permintaan maaf Kepada Denny Dan Denny Tidak jadi dikeluarkan dari kampus ini Dan Denny Tetap mahasiswa kampus tercinta ini Dari saya Lo gue maafin nih Ya gak apa-apa Yang udah lewat ya udah Biarin aja Tapi Lain kali jangan gitu lagi ya Kepadaan 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 Loh 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 Ada apa lagi sih sayang Masa sih Semita Tadi gak sih tau sama semua orang Kalau dia itu bohong Makanya si Denny itu Dibebaskan dari semua tuduhan Kalau dia mau memperkosa Semita ma Loh, kok kamu malah jadi marah sih dengernya? Ya, Popi sebal Soalnya dengan begitu mudah Denny maafin Mita Udah gitu dia ngasih tepuk tangan lagi sama Mita Bisa Ya, soalnya kan mengaku Bahwa kita itu salah Itu lebih berat daripada kita membela orang Tadi Popi ngeliat Denny sama Mita Saling bertetapan serius, Ma Popi kan takut kalau mereka saling suka Memang kan tahu sendiri Beda antara suka sama benci itu kan Sangat beda tipis, Ma Kamu lagi jatuh cinta ya sama Denny Dih, Mama Popi serius Kalau gitu Kamu jangan tinggal diam dong Selama ini Denny kan nggak tahu Kalau kamu suka sama dia Nah, sekarang cari kesempatan Agar kamu bisa menunjukkan Terasa suka kamu sama dia Yaudah, ya kan? Ya Oh benar juga sih Buka Sampai jumpa di video selanjutnya Buka Sampai jumpa di video selanjutnya Buka Sampai jumpa di video selanjutnya Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton